Baik, kita akan mulai saja. Untuk yang pertama ini, saya masih melihat ada yang raise hand. Oh, ada raise hand langsung ini, Pak. Ada Pak Dikdik ya, di Bandung. Silakan Pak Dikdik, untuk hal yang mau disampaikan berkaitan dengan kajian hari ini seputar keabadian. Silakan Pak Dikdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, yang saya cintai, saya hormati. Perbincangan kita ini perbincangan tentang agama, keimanan, pemikiran, tanggung jawab kehidupan, dan lain-lain yang mencerahkan hubungan kita antara kholik dengan makhluk, antara makhluk dengan makhluk. Itu yang saya ikuti dari awal. Namun, dalam perjalanannya, perbincangan ini menjadi sangat sulit, Buya, untuk dirasakan. Sangat sulit untuk direnungkan. Karena pertama, membuka kembali hal-hal yang selama ini ditutupi atau tertutup dan masih tersembunyi kepada pemahaman bagi kami yang masih awam. Kemudian, perbincangan ini sangat menghidupkan kembali. nalar akal dan organ tubuh kita yang selama ini kita remehkan. Kemudian juga perbincangan ini bukan melihat pada pemahaman saja, tapi perubahan ketatan, perubahan cara berpikir, perubahan sikap, perubahan perilaku, dan ujungnya kepada perilaku yang lebih baik. Termasuk pribadi yang lebih baik. Ijin bertanya, Buya. sampai lah kepada pertanyaannya dari kebingungan saya ini dan mudah-mudahan ditambahkan kebingungan saya agar saya makin mencintai terhadap kajian ini. Sebetulnya pada penghujungnya, kriteria apa yang sebenarnya dapat dianggap efektif dalam mencapai kajian dan perbincangan dalam kitab rakyatullah ini mohon penjelasan, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada intinya adalah secara efektifnya ketika kita mengaji rakyatullah ini apa yang anda kita akan capai begitu, Buya. Di penghujungnya begini. Ketika pemahaman kita ini benar. Dan kita meyakini ini benar. Ya. Dengan tidak berkembang kepada menyalahkan orang lain. Ya. Kalau orang sudah yakin ini benar dengan tidak dikembangkan kepada menyalahkan orang lain akan tercipta satu kedamaian dalam diri kita sendiri. Sepertinya kita mendapatkan satu kepastian. Seperti kita ketika menerima upah hanya berupa wages. Dan orang mendapatkan salary. Ya. Kalau pegawai part-timer itu wages ya. Upah harian sehari seratus ribu. Tapi kalau sudah jadi pegawai tetap namanya salary. Artinya kalau kita masih pegawai harian kita masih bingung besok makan apa. besok ada kerjaan atau enggak. Tapi minimal kalau sudah diangkat sebagai ASN dengan perolnya gajinya 3 juta per bulan gitu. Ya. Sekalipun sekecil apapun ya. Ada kepastian bulan depan saya bisa makan. Nah. Demikian pula dalam satu keyakinan kalau orang belum yakin masih gamang hidupnya dan tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Ya. Nah. Kapan kita itu mendapatkan kedamaian dan apa namanya ketika jiwa kita mendapatkan kedamaian itulah yang disebut dengan nafsul mutmainah. Ya. Nafsul mutmainah itu jiwa yang damai. Kalau hati kita hari ini damai mencapai tiga nafsul mutmainah tidak akan menunggu lama lagi. Tanpa jedah waktu. Detik itu begitu Anda sudah masuk dalam nafsul mutmainah akan datang jemputan kepada Anda. Ya. ayat Tuhan nafsul mutmainah irja'i ila rabbiki radiyata mardiyah yuk pulang pada Tuhan selesai. Itu. Jadi artinya kita ini saya Pak Didik yang sudah usia di atas 60 ini gak pulang-pulang nih ini rasyidivis Pak. Belum selesai artinya tugas kita belum selesai. Kita terus mencari sampai tingkat musul mutmainah. Kita saja masuk satu kota baru yang belum pernah kita incat. Ada kegamangan ini psikologis. Tapi kalau kita sudah kenal betul kota itu yang hilang kegamangannya bayangkan dalam kehidupan sehari-hari kita masih belum kenal kehidupan ini belum mengenal dunia ini sehari-hari kita dalam kegamangan hidup kita gak nyaman kok iya nah ketidaknyamanan itu dimana kita rasakan tidur susah ya gampang penyakit ya tidurnya tidak lelap makan gak enak tidak menemukan sahabat-sahabat setia iya kita selalu curiga kepada orang lain itu semuanya siksa sampai kepada suami sendiri juga kecuriganya tidak bisa dibendung kecemburuan yang membabi buta dan menjadi psikopat iya itu terjadi kenapa dari kegamangan awal lainnya dia tidak paham tidak mengerti tidak dia meyakini apa yang sedang dijalani jadi gamang suami melihat sepion saja istrinya marah pelarak pelirik saja dasar mata ya ya kalau melihat sepion nabrak orang sampai segitu ada lho ada lho gitu jadi kita gak nyaman kiriman makanan tetangga dibuang berangkatnya ada racunnya kan sudah gila nah itulah makanya ketika kita menghadapi cobaan Tuhan sekecil saja kata 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 berbulan berbulan kamu nafsunya betul gak mencacibak semua orang ya kenapa suaminya mati nangisnya 3 tahun kamu akhirnya mati lagi kamu ya itu jadi artinya bahwa di penghujungnya kita terus belajar mengenal Tuhan itu supaya ada satu kepastian yang kita yakin oh jadi Tuhan yang kita yakin seperti ini makanya tetapi Pak Didik ini tidak untuk semua orang karena Allah juga mencipta otak berbeda-beda jadi makanya kita tolerir kita berikan toleransi kepada orang-orang yang IQ-nya di bawah 100 yang IQ-nya di bawah di bawah 100 IQ-nya maunya 90 lah ini masih dungu ya kalau 80 goblok kalau 50 tolol ya itu orang-orang ini juga gak bisa kita ajak berpikir seperti itu jadi percayanya secara taklin pokoknya kata Bu Yasakur Tuhan ada yaudah saya percaya gak ada masalah ya kan begitu yang bisanya begitu gimana yaudah pokoknya ngandel gitu semacam itu jadi ya pada akhirnya bahwa apa yang yang kita peroleh setelah kita mengerti semuanya adalah satu kedamaian yang total yaitu nafsul mut mutmainah mudah-mudahan kita mencapai itu semuanya amin makasih pada diri kita iya demikian padidik beberapa yang sudah sampaikan Bu Yasakur bahwa kita belajar ilmu khususnya Radulullah ini adalah agar kita efektif pada endingnya tentang kepastian dan juga kedamaian pada diri kita BuGeneral 8 7 8 9 10 19 19 hr 14